Pemirsa jumpa lagi dengan channel youtube detektif sejarah DS Dalam kesempatan ini tema kita adalah upaya kudeta yang gagal di dunia Kudeta berasal dari bahasa Perancis Coupe d'Etat adalah tindakan pengambil alihan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang atau berkuasa Dengan cara ilegal dan sering bersifat brutal Kudeta banyak yang berhasil sehingga George Orwell pernah menulis bahwa tidak ada yang pernah merebut kekuasaan dengan maksud untuk melepaskannya Kekuasaan yang direbut dalam melanjutkan pemerintahan dilakukan cara yang sama atau bahkan lebih buruk Namun kudeta tidak selalu berhasil Inilah beberapa kudeta gagal yang telah dirangkum untuk dijelaskan pada Pemirsa Namun sebelum itu dukung channel detektif sejarah DS dengan klik subscribe atau lonceng notifikasi Like dan share video-video detektif sejarah DS agar semakin berkembang Terima kasih Yang pertama adalah upaya kudeta terhadap Haile Selasi Etiopia Rastafari Orang yang menjadi nabi dalam agama Rastafarian Merupakan orang terakhir yang dinobatkan sebagai Kaisar Etiopia dengan gelar Haile Selasi I Fokus Selasi untuk memindahkan Etiopia ke era modern dan gagalnya menghilangkan sistem gelas yang mengatur pertanian Memunculkan pihak-pihak yang tidak setuju dengannya dan mulai melakukan kudeta pada bulan Desember 1960 Saat Selasi berada di luar negeri sekelompok perwira militer pimpinan Germami dan Mangistu Neway Merencanakan merebut ibu kota Etiopia Adidis Ababa Alhasil dengan bantuan pengawal Kekaisaran mereka berhasil menangkap putra mahkota dan sejumlah pejabat pemerintah Mereka disandra dan dibunuh Namun rencana mereka tidak disusun secara baik dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat, menteri, dan pejabat penting lainnya Setelah Selasi kembali ke Etiopia, ia segera bergerak dengan membersihkan pemberontakan yang kemudian lari ke pinggir kota Selasi memerintahkan penangkapan pemberontak dan kemudian dibunuh Hingga Mangistu diadili di pengadilan militer Etiopia dan kudeta ini pun gagal Kedua, kudeta terhadap Saddam Hussein Irak Saddam Hussein, presiden Irak, lebih dari 20 tahun memimpin Irak Dikenal sebagai pemimpin bertangan besi Berkuasa pada tahun 1979 Saddam langsung menghilangkan oposisi dengan eksekusi semua ancaman-ancaman terhadap politiknya Namun sebelum eksekusi upaya kudeta pada tahun 2006 terjadi Jauh sebelumnya, pada awal tahun 1996 Bill Clinton, presiden Amerika, memberikan misi dengan nilai 100 juta dolar untuk menggulingkan Saddam Hussein Tim yang dibentuk dan diberi nama INA atau Iraqi National Accord Yang bermarkas di Yordania dan dipimpin oleh Dr. Iyad Muhammad Alawi Mantan anggota Partai Bud yang berkuasa di Irak Operasi ini diberi kode Silver Bullet dan dilakukan pada saat Bagdad rentan konflik internal dalam rezim Saddam Namun upaya ini mulai kacau sebelum tim menyelesaikan misinya Karena transisi satelit INA berhasil dibajak Sehingga Saddam mengetahui rencana mereka Kudeta gagal, Saddam berhasil menangkap 160 perwira militer dan konspirator yang berencana menggulingkannya Dan banyak dari mereka yang dieksekusi mati 3. The July Parts, Austria Sebelum Adolf Hitler memulai Perang Dunia II Bulan Januari 1933 Ia diangkat menjadi kanselir Jerman Saat itu Jerman dan Austria bersitegang Karena kanselir Austria, Engelbert Dolfus menolak tunduk kepada Jerman yang ingin mengontrol Austria Menanggapi hal ini, Nazi Austria merespon dengan membom kantor pejabat pemerintah Upaya rekonsiliasi pun gagal Kemudian Hitler memboikot perdagangan Austria dan interupsi pariwisata melalui inflasi visa Sehingga ekonomi Austria goyah Namun ketika Dolfus berhasil menggagalkan pemberontakan yang berlangsung selama 3 hari Pada bulan Februari 1934 Nazi Jerman merespon dengan rencana Kudeta Dan menerapkannya Pada tanggal 25 Juli 1934 Kantor kanselir Austria diambil setara paksa oleh 150 anggota resimen 89 SS Dolfus ditembak mati dan memicu pemberontakan Nazi di seluruh Austria Namun Kudeta ini gagal oleh tekanan angkatan darat Austria Kemudian Hitler dituduh terlibat Dan Hitler pun menolak keterlibatannya dalam upaya Kudeta tersebut 4. Insiden Kyojo, Jepang Selama Perang Dunia II, Jepang mengalami kerugian besar Tetapi mereka menolak menandatangani deklarasi Potsdam Yang menuntut penyerahan tanpa syarat pasukan bersenjata Jepang pada sekutu Kemudian Presiden Harry Truman memberi perintah untuk menjatuhkan bom ke kota Hiroshima Namun lagi-lagi Jepang menolak untuk menandatangani perjanjian Potsdam Dan setelah pengeboman kedua di kota Nagasaki Barulah Jepang menandatangani perjanjian Potsdam Namun langkah tersebut ditolak pengawal kekaisaran Karena mereka takut sistem kekaisaran dihapus Kemudian Mayor Kenji Hatanaka memimpin upaya Kudeta pada tanggal 14 Agustus Beberapa jam setelah Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang pada sekutu Kemudian sekelompok pengawal kekaisaran pimpinan Hatanaka merebut istana Dan memutuskan komunikasi dengan negara luar Dan berharap menghentikan Hirohito untuk membuat pengumuman tersebut Tapi kemudian upaya ini gagal Dan kegagalan Kudeta ini membuat Hatanaka bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri 5. Kudeta terhadap Charles de Gaulle Al-Jazair Tahun 1959 Charles de Gaulle menjadi Presiden Republik Perancis Saat itu terjadi perang selama hampir 7 tahun Antara pasukan Perancis dengan kelompok pemberontak Front de Liberation National De Gaulle ingin mengadakan perundingan dengan FLN dan memberi kemerdekaan pada Al-Jazair Namun Jenderal Perancis yang memimpin pasukan Al-Jazair tidak setuju dan merencanakan Kudeta terhadap Charles de Gaulle Pada tanggal 21 April 1961 Empat Jenderal Perancis memimpin resimen terjun payung ke Al-Jazair Dan bermaksud mengambil kendali pemerintah dan semua outlet media di sana Mulanya Kudeta berjalan dengan baik Penentang Kudeta ditangkap termasuk Jenderal Jenderal yang berpihak ke Perancis Kemudian De Gaulle meminta rakyat menolak Kudeta dengan melakukan mogok kerja selama 1 jam pada tanggal 24 April Permintaan tersebut dipatuhi oleh 10 juta pekerja Perancis dan berhasil melemahkan Kudeta Untungnya ratusan ribu ketentara Perancis tidak dikerahkan melawan De Gaulle Karena mudah saja untuk Kudeta karena ratusan ribu tentara tersebut berada di Al-Jazair Pada 25 April pemberontak menarik diri dari Al-Jazair Tanpa pernah melepaskan satu kali tembakan pun Yang keenam dan yang terakhir adalah Kudeta terhadap Mikhail Gorbachev Uni Soviet Mikhail Gorbachev dianugerahi Nobel Perdamaian tahun 1990 Karena memang ia diakui adalah seseorang yang mengedepankan pendekatan dan diplomatik dalam urusan luar negeri Meskipun kondisi Uni Soviet saat itu rapuh, ekonominya lemah, pertikaian terjadi dan Litunia yang ingin merdeka Kemudian Boris Yeltsin muncul ke panggung politik Uni Soviet Ketika Gorbachev setuju dengan perjanjian yang akan memubarkan Uni Soviet Kubu komunis melawannya Pada tanggal 18 Agustus 1991 Dipimpin pihak pemerintah dan militer komunis melakukan kudeta terhadap Gorbachev Komite Darurat Negara meminta Gorbachev untuk berdiam di rumah sebagai tahanan ketika ia sedang di Crimea, Ukraina Upaya ini dilakukan untuk memaksa Gorbachev mengundurkan diri dari jabatannya dan membatalkan perjanjian tersebut Sementara itu di Moskow, Yeltsin dan para demonstran turun ke jalan dan menentang upaya kudeta terhadap Gorbachev Kemudian karena ketenaran, Yeltsin naik ke puncak pimpinan Rusia dan kudeta gagal Setelah itu pemberontak di penjara serta aksi bunuh diri oleh dua konspirator karena takut ditangkap Demikian enam kudeta yang gagal terjadi di belahan dunia Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di konten menarik lainnya tentang sejarah dari detektif sejarah DS Terima kasih Terima kasih Terima kasih